Pahlawan dan Kaisar Jilid 30 Yunying yang mendengar tuturan Ziyaji, kontan bersemangat Terlihat sekali bahwa dia ingin mengungkapkan semuanya Lantas dengan cepat mendahului suaminya, dia berkata Benar sekali Sebenarnya putera Meng Yang Chu juga tewas karena akibat cakar setan Semuanya juga berawal dari obat ilusi yang ditebarkan oleh Meng Yang Chu Malam itu, kita sudah berunding dengan pengurus rumah Gau Untuk memancing orang berpakaian emas Semua arahan kak Jilid 30 sebenarnya sudah sangat baik sekali dan tanpa celah Lalu ada beberapa hal yang ku herankan sesaat itu Hal yang kamu herankan inilah yang menjadi awal titik kasus Meng Yang Chu Tidak ada jejak kaki sama sekali di lapangan terbuka Dan tidak ada rasa sedikitpun gerakan orang berpakaian emas di atap adalah kejanggalan yang luar biasa Saat kemarahan Meng meluap ketika menyaksikan kematian puteranya Saat itu juga aku sudah tahu pelakunya adalah Meng Yang Chu sendiri Sahut Ji Yeji Masuk akal Saat itu, aku juga telah mencurigai Meng Yang Chu Dia membuat perangkap seolah orang berpakaian emas ingin membunuhnya Padahal tujuannya hari itu adalah melenyapkan puteranya sendiri Mungkin puteranya mengetahui sedikit banyak rahasia dirinya Dan juga saat itu dia ingin membunuhnya Adalah sungguh kebetulan aku sudah berada di sana beberapa hari sebelumnya Sambung Con Chu sambil berpikir Dia membuat sedikit trik dengan memanfaatkan kita tentunya Ketika kita telah pergi untuk menyelidik Wisma Meng Yang Lama Con Chu seharusnya menyiapkan perangkap yang baik untuk orang berpakaian emas Disinilah, saat yang baik bagi Meng sendiri untuk menghabisi puteranya sendiri Setelah benarga melakukannya, lantas dia berbalik ke kamarnya sendiri Hebatnya tiada saksi ataupun bukti yang menguatkan kalau Meng sebelumnya ada di kamar puteranya Karena jurus cakar hebat itu saja yang bisa dijadikan petunjuk Namun cukup sedikit informasi bahwa mengelah orang yang membunuh puteranya, sahut Jiye Ji Oleh karena itu, kamu tidak mengatakan bagaimana care pembunuhan kepada halayak ramai seperti sekarang Tanya Yunying Jiye Ji menganggukan kepalanya saja Dan kembali dia berkata Meng Yang Chu membunuh keluarganya sendiri adalah sebuah kasus yang cukup panah dan jarang sekali terjadi di seluruh daratan tengah Yang Chu muda saat itu mengalami kejadian yang sama persis dengan kejadian puteranya Dia maupun puteranya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat Hebatnya, Meng Yang Chulah yang menjadi hakim terhadap keluarganya sendiri Perkataanmu sungguh membingungkan, tutur Yunying kepadanya Jiye Ji melihat istrinya, sambil tersenyum dia mengeluarkan sesuatu benda dari dalam bajunya Sebuah kertas putih terlihat tergores tinta hitam di sana Dia memberikan kepada istrinya untuk dibaca Pelaku pembunuhan dari awal hingga akhir hanya seorang Meng Yang Chu Aku memberimu tempoh hingga tengah malam Jika tidak, aku akan bertindak Begitulah bunyinya tulisan dari surat tersebut Ini berasal dari orang berpakaian keemasan Tanya Yunying segera Jiye Ji mengangguk Sepertinya orang yang tahu kasus dari awal hingga akhir hanya dialah seorang saja Tetapi anehnya orang itu tidaklah membunuh Meng dari hari-hari sebelumnya Ini sangat aneh bukan Tanya Chonjo yang tidak bisa mengira apa hal yang sebenarnya terjadi Kemungkinan saja Kemungkinan adalah orang yang mempunyai alasan kuat yang tidak akan melakukan hal pembunuhan Tutur Jiye Ji sambil melihat ke arah Li Hui Melihat Jiye Ji menatapnya secara langsung, membuat Li Hui sendiri juga berpikir Dengan cepat, dia telah menanggapi kata-kata Jiye Ji Jangan-jangan Kemungkinan jawab Jiye Ji kemudian dengan pendek Lokasi tali cukup dekat dengan kota Yunan sekarang Seharusnya tidak lama lagi pengadil akan sampai Tutur Chonjo Jiye Ji tidak menjawab lagi perkataan temannya Dia hanya berdiri dan mengawasi ke arah Meng Yang Chu Meng memang masih terlihat kepayahan karena terikat tali yang beberapa lapis tersebut Kita harus pergi tutur Jiye Ji kemudiannya Tetapi kasus ini jawab Yunying dengan terkejut ketika Jiye Ji baru saja menyelesaikan kata Katanya, ada orang yang lebih rela menunggunya daripada kita sendiri Tutur Jiye Ji sambil tersenyuh saja Dia berjalan membelakangi Meng Yang sedang berlutut di tanah itu Kemudian dia ikuti oleh teman-temannya Khalayak memang cukup merasa aneh bahwa orang-orang ini dengan cepat ingin meninggalkan tempat Ketika melewati sastrawan tadinya, Jiye Ji memberikan kembali kipasnya Sebuah benda yang cocok untuk mengeladiri tutur Jiye Ji kepadanya sambil tersenyum Sedangkan sastrawan itu terlihat tersenyum malu Mereka kemudian berjalan keluar kota melalui utara Ketika sudah tidak ada penghuni di sana Yunying baru menanyainya kembali Kamu ini aneh sekali Tidak tutur Jiye Ji memberi komentar Orang berpakaian emas itu bisa mengatur segala hal Penang saja Li Hui berdiri berbalik dan diam di tempat Ingin sekali dia kembali kelihatannya Tetapi Jiye Ji berkata kepadanya Dia bukanlah ayahmu Li menoleh sebentar ke arah Jiye Ji Dia terlihat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum gelis saja Apa yang hendak kamu lakukan sekarang tanyanya Membasuh muka tentunya terlebih dahulu tutur Jiye Ji pendek sambil tertawa kecil Tiga hari kemudiannya Tali, Nan Zhao Sebuah negeri kerajaan yang luasnya tidaklah seberapa saja dengan penduduk yang jumlahnya juga tidak seberapa banyak Kerajaan Tali pernah membuat gempar seluruh daratan tengah sekitar 200 tahun yang lalu Yaitu mereka sempat menyerang dan menklaim Chengdu pada masa kacau di akhir dinasti teng Lalu kerajaan Tali sempat surut kembali ke Yunan dan terakhir berjaya kembali pada tahun 930-an Kerajaan Tali era baru didirikan oleh Duan Siping yang menjabat sebagai Kaisar Tali yang pertama Sudah berkuasanya tiga Kaisar Tali hingga sekarang dan kerajaan Tali benar berada di bawah kekuasaan Song Utara Namun kerajaan Tali adalah kerajaan yang memiliki hak kuasa penuh terhadap masalah intern mereka sendiri Di sebuah penginapan berikut restoran mewah sedang terlihat kacau Banyak penduduk di sana sedang berkumpul seperti hendak menyaksikan keramaian yang tidak dibuat-buat Kita bertaruh seratus gelas Pemandangan yang cukup panah jika dilihat Dari dalam restoran terlihat dua orang yang berpenampakan jelas gagah Umur keduanya tahun 1930-an Tinggi keduanya mungkin hampir mencapai tujuh kaki dengan wajah yang bidang serta memelihara jenggot Keduanya hampir terlihat sebagai kembaran jika hanya orang-orang melihat sekilas Tetapi kejadian semacam demikian bukanlah pertama kalinya terjadi Sudah puluhan kali sejak sebulan terakhir Tidak ada orang yang mengenal keduanya Tetapi keduanya diakini sebagai orang yang memiliki banyak uang serta berkumpul tinggi Setiap harinya, bahkan keduanya sanggup menghabiskan seratus kendi arak dengan hanya berdua saja Dan ribuan gelas telah dilalui mereka berdua tanpa merasa mabuk sedikit pun Tawa mereka menggaungi ruangan yang terlihat mewah tersebut Mengapa banyak sekali orang royal di sini? Aneh Tutur seorang wanita yang duduk bersama seorang pria di sebuah sudut ruangan restoran Mereka adalah peminum yang luar biasa handal Tutur seorang pria yang duduk berseberangan dengan wanita Sastrawan kaya, hakim yang selalu membeli mutiara Dan sekarang dua orang gilak yang tahu minum setiap harinya saja Mungkin mereka memerlukan 50 tael emas setiap hari Kalau dilihat dari kera minum mereka itu Tutur wanita yang terlihat agak kesal Pemuda tersenyuh sesaat Dia melanjutkan dengan pelan Keduanya mempunyai tingkatan kungfu yang tinggi sekali Tidak mungkin Dilihat dari mana keduanya terlihat hanya orang biasa saja Tanya wanita Orang yang hebat adalah orang yang sanggup menyimpan tenaga dalamnya dengan sangat baik Sehingga kelihatan dari kera ataupun gaya tidak bisa diketahui Meski oleh seorang yang ahli Tutur lelaki Wanita itu hanya duduk saja sambil sesekali mengambil sumpit untuk makan di sana Sedangkan yang pria hanya duduk membelakangi kedua orang gilak tersebut sambil makan makanan ringan Kasus itu Kamu ingin menyelidikinya Tanya wanita itu tiba-tiba Kita sudah diminta seseorang yang tidak kita ketahui sama sekali Sepertinya di sini pun kita tiada kerjaan Kenapa tidak coba-coba saja untuk melatih otak Tanya yang lelaki sambil tertawa ringan Wanita itu tersenyum sambil memegang pipinya Setelah di sini benar selesai Kita menuju ke tong yang terlebih dahulu Bagaimana menurutmu Pemuda melihat kedua bola mata wanita Sambil tersenyum dia mengangguk Ruangan restoran memang terasa ribut sekali dengan perbincangan keduanya yang keras Meski demikian kedua orang kemudian tidak merasa terganggu sama sekali Hingga sekitar beberapa saat kemudian Suara lain telah muncul Suara langkah tergopoh-gopoh masuk ke restoran bisa didengar siapa saja Berita Berita teriaknya sepanjang jalan dan terdengar membahana Biasanya hal sedemikian sangatlah diminati oleh pemuda yang duduk di pojok Dan dengan segera dia bangun saja dan melihat ke arah orang yang berlari masuk itu Orang yang berlari masuk adalah seorang pemuda berusia tahun 2020an dan terlihat energik sekali Sedangkan dua orang yang sedang minum dengan kere hebat itu segera memalingkan wajahnya Satu di antaranya terlihat marah dan sambil berjalan mendekati pembawa berita Dia mengangkatnya hanya dengan sebelah tangan Berita apa teriaknya Orang yang diangkat segera pucat sekali wajahnya Dia gemetaran sambil hendak berkata Meng Meng Yang jelas teriaknya kembali Saudara Wang letakkan dia terlebih dahulu Teriak seorang peminum yang tidak beranjak Dari tempatnya Orang bermarga Wang yang tinggi besar sempat menoleh sebentar Dan mengangguk Dia segera menurunkan pemuda pembawa berita yang sepertinya telah mengacaukan kesenangan kedua peminum barusan Cukup perlu waktu yang lama juga sehingga pembawa berita tersebut menghilangkan rasa terkejutnya Kemudian dia mulai berkata Aku tidak tahu kalau kedua pahlawan berada di sini Aku sungguh telah salah besar Peminum di depan yang bermarga Wang terlihat tertawa keras beberapa lama Lantas dia berkata Pahlawan Sungguh kata-kata yang hancur berantakan Ada kabar berita apa yang kau dapatkan tanyanya segera Tentang kepala keluarga Meng Meng yang cut telah lolos dari penjara kemarin malam Dia sepertinya dibantu oleh beberapa orang Kesemuanya adalah jago silat tingkat tinggi ini adalah Berita yang hendakku sampaikan tutur orang ini sambil merendahkan kepalanya Peminum bermarga Wang tadinya memang masih tersenyum Tetapi sekarang wajahnya telah berubah Dia melihat ke arah temannya yang masih berdiri sambil mengangguk pelan Wajah keduanya terlihat segera serius menanggapi berita barusan Kita harus pergi sekarang juga saudara Jia Orang di ruangan tengah yang masih memegangkan di arah segera mengangguk Keduanya berlari cepat sekali dan melompat hebat menelurusuri pintu depan yang terbuka lebar itu Dan hanya sesaat saja kesemua orang yang berada di sana merasa heran sebab keduanya telah raid Meski keduanya memiliki bentuk badan besar tinggi Tetapi kelincahan mereka berdua patut mendapat ancungan jempol Kamu tahu siapa dia tanya seorang wanita cantik di pojok yang tentunya adalah Yunying kepada Jieji Jieji menatap sekilas ke pintu depan Lantas dia mengangkat bahunya pelan sambil menggelengkan kepalanya Istana Kekaisaran Tali Ruangan rapat utama terlihat telah dipenuhi banyak menteri-menteri yang berpakaian seragam warna merah Sepertinya di sini terlihat wajah masing-masing yang terasa menegangkan Kaisar Tali sedang duduk di kursi kemegahan, memiliki wajah bidang yang tenang dan agung Di lehernya terlihat terikat rantai yang terbuat dari mutiara dan ujungnya berbentuk giyok kehijauan Umur Kaisar Tali sepertinya hanya tahun 2020-an atau 30 tahun saja Sungguh kontras wajah Kaisar dibandingkan dengan wajah para menterinya yang terlihat pucat pasi dan tidak tenang Yang mulia, kasus keluarga mengsemakin lama semakin terasa aneh sekali Jebolnya penjara Kekaisaran kita sungguh sangatlah mengkhawatirkan Mohon segera Yang mulia membuat keputusan melakukan pengejaran Yang berbicara di sini sepertinya seorang pejabat tinggi Kekaisaran, dia berdiri di sebelah depan kanan Jika diurutkan, biasanya orang yang berhak berbicara di sini adalah termasuk Perdana Menteri, penasehat ataupun seorang guru Kekaisaran Penasehat dong Berapakah perwira kita yang tewas Kaisar muda segera bertanya dengan wajah yang tenang sama sekali Tidak nampak ketegangan di wajah pemuda agung cukup muda tersebut Jumlahnya pas 43 orang termasuk 2 orang dayang istana yang kebetulan lewat saja, jawab orang di depan, yang ternyata adalah penasehat ke Kekaisaran Tali HMPH Kaisar Tali hanya berdengu sekali Wajahnya yang tenang tadinya telah berubah, kedua matanya terlihat merah karena amarahnya yang meluap sesaat Yang mulia, pesilat yang menolong mengyangcu terdiri dari 6 orang Mereka menerobos dengan ganas dan membunuh siapapun yang menghalangi tanpa terkecuali Ini tidak bisa dibiarkan tutur Penasehat dan kemudian Adakah orang kita yang mengenal ke 6 orang itu? Dan adakah tanda-tanda atau ciri-ciri ke 6 orang tersebut? Kaisar Tali bertanya Keenam orang dikenali 3 orang saja Dan sungguh sangat kebetulan bahwa orang yang mengenali ketiga orang adalah orang yang berasal dari sekampung dengan pesilat-pesilat itu Tutur penasehat kembali kepada Kaisar dengan care yang penuh hormat Kalau begitu, sebarkanlah seluruh perintah ke seluruh negeri Aku akan menulis surat untuk Kaisar Sang meminta mereka ikut dalam penangkapan mengserta teman-temannya Rapat dibubarkan sampai di sini saja Kaisar segera beranjak naik singgah sananya untuk berjalan ke belakang Tetapi sepertinya penasehat yang menghalanginya dengan berkata-kata 3 orang adalah pesilat yang sangat handal sekali Yang mulia tentu pernah mendengar nama pahlawan selatan bukan? Kaisar Tali menoleh dengan wajah yang terkejut Maksudmu 3 orang, salah satunya adalah si Aji Aji Begitulah yang mulia Bawa masuk orang yang melihat si Aji Aji segera sekarang juga Kaisar segera memerintahkan seraya berteriak Tanpa perlu waktu yang lama, dengan tergopoh-gopoh seorang dayang yang agak tua segera masuk Dia menjalankan adat sebagaimana dilakukan oleh hambanya terhadap Kaisar Tidak perlu terlalu banyak basa-basi Sekarang katakanlah semua dengan jelas, tanya Kaisar sambil menunjuk dayangnya yang sedang berlutut Yang mulia, hamba dahulu berasal dari Changsha di Provinsi Jing Selatan Hamba pernah melihat ketiga orang yang semalam menyerang penjara istana ke Kaisaran Lanjutkan tutur Kaisar seperti sedang semangat atau seperti sedang ketakutan atau semacamnya Ketiga orang ini diakini adalah Ksia Jieji, Yuan Ksufan, dan Ksia Rujian Hamba berani memastikan ketiganya adalah benar mereka Sahut dayang Kaisar tali dengan yakin sekali Sementara itu, penasehat segera mengeluarkan sebuah kertas dari balik lengan bajunya Kertas gulung yang berukuran tidak kecil segera disodorkan ke arah Kaisar Kaisar sempat membukanya sebentar dan melihat HMPH? Kaisar terlihat marah Dia berjalan ke belakang cepat tanpa memberi perintah apapun lagi Ruangan belakang istana ke Kaisaran Rapat sudah bubar karena Kaisar tali, Duan Jeng membubarkannya dengan kera, tidak terhormat Sepertinya Kaisar merasa terpukul akibat lawannya bukanlah manusia sembarangan Dia terlihat diam saja dan berpikir dengan wajah yang masam sekali Cukup lama sepertinya Kaisar tali tenggelam dalam pemikirannya yang dalam Sampai sebuah suara yang memanggilnya pun tidak diketahuinya Adalah sampai panggilan kedua, dia baru saja menyadarinya Masuk! Di depan ruangan belakang terlihat dua orang raksasa melangkah dengan tenang Sesampai di dalam, mereka berdua berlutut memberi hormat Kalian berdua termasuk kakak seperguruanku Jangan sesekali lagi berlutut menyembah seperti demikian Tetapi keduanya berdiri juga setelah memberi hormat sekali lagi Kabar yang kita dapat di kota menyatakan bahwa Meng Yang Cu sudah lolos, tutur orang yang di sebelah kiri Betul kakak seperguruan Wuang Mereka membunuh banyak anggota pasukan ke Kaisaran kita 43 orang dibunuh dalam sekejap Kecuali kita bertiga apa ada orang di tali sanggup melakukannya Tanya Wuang dengan terkejut sebentar Kaisar Duhan Jing segera mengeluarkan sesuatu benda yang sedari tadi disimpannya di balik lengan bajunya kepada orang bermarga Wuang tersebut Wuang menerimanya dengan hormat, dan dengan cepat dia membukanya Sedangkan saudara perguruannya yang bermarga Jia melakukan hal yang sama Dia menjulurkan kepalanya ke samping untuk melihat Di gulungan kertas ternyata terpampang wajah tiga orang Wajah pertama adalah orang yang berwajah agung, umurnya tahun 1950-an mungkin, wajahnya dihiasi kumis dan jenggot Di tengah tergambar seorang pemuda berwajah tenang, umurnya tahun 1930-an dengan alis yang agak tinggi dan wajah yang agak lebar Sedangkan di sebelah kanan terlihat gambar seorang wanita cantik, hanya dengan melihat lukisan saja sudah bisa diakinkan bahwa wanita ini adalah wanita yang cantik luar biasa jika benar hidup Kakak Wang, lihatlah Kedua orang ini bukankah teriak Jia sambil tidak percaya Kedua orang terlihat di restoran Kian Lix yang barusan saja, tutur Wang melihat ke arah Kaisar Duhan Jing Benarkah saudara seperguruan Jia Santanya Duhan seakan tidak percaya Wang membenarkan pernyataan Jia untuk meyakinkan Kaisar Duhan Kalau begitu, kita berdua segera kembali ke sana untuk meringkus keduanya, Wang berkata Seriaya berangkat Dia diikuti oleh Jia San cepat Sedangkan Kaisar Duhan segera masuk ke dalam kamar, sepertinya dia sangat tertarik dengan kejadian ini Restoran dan penginapan Kian Lix yang Sudah sejam berlalu sejak kedua orang peminum meninggalkan restoran ini Keramaian memang masih terasa meski kedua gentong arak sudah pergi Meja makan di sudut yang tadinya diduduki sepasang pemuda dan pemudi sudah kosong Sekarang ketiga orang berdiri di depan pintu masuk sambil waz-waz untuk melihat sekeliling Para penonton ataupun penghuni penginapan sepertinya bergembira kembali karena mereka merasa bisa menyaksikan tontonan yang hebat kembali Tetapi kali ini dua orang terlihat sangat serius menyepuh ruangan dengan keempat bola mati mereka Sedangkan orang di tengah yang terlihat berwajah agung dan tenang juga melakukan hal yang sama Tidak lama, ketiganya melangkah ke dalam karena buruan mereka sepertinya telah hilang Ketiganya beranjak ke kasir restoran sekaligus penginapan Wang terlihat meletakkan satu tael emas ke arah kasir yang agaknya sudah berumur Katakanlah, di mana sepasang pemuda-pemudi yang tadinya sempat duduk di sana Katanya sambil menunjuk ke arah tadinya Jieji dan Yunying duduk Kasir yang menerima uang satu tael emas segera tersenyum, dia menengok ke atas sambil menunjuk Keduanya tinggal di atas, di kamar sebelah sana Sepertinya keduanya adalah sepasang suami istri Kaisar Duhanjing, Wang Xin, dan Jia San segera melihat ke atas Pandangan mereka tajam ke arah yang ditunjuk kasir Segera saja, ketiganya beranjak dari sana dan menaiki tangga dengan perlahan Sementara itu, di ruangan yang ditunjuk pemuda berprofesi kasir restoran dan penginapan kian Lixiang Hari yang membosankan, tutur seorang pemuda Selain kasus, tidak ada yang membuatmu betul terhibur Suara seorang wanita lembut menimpal Petunjuknya sama sekali tidak ada Bagaimana bisa kita memecahkan kasus? Dan yang anehnya adalah permintaan yang ditulis di kertas Hanya menulis, tunggulah tiga hari kemudian Hanya orang yang tolol saja yang percaya Lalu terdengar tawa seorang wanita HMPH Kenapa harus tiga hari? Dan tiga hari telah berlalu Sekarang sudah hari keempat Aneh sekali, tutur pemuda Ada orang, tutur seorang wanita segera dengan suara yang lembut sekali Lelaki segera mengangguk pelan mengerti Ketiga orang yang barusan naik sudah sampai di depan kamar yang ditunjuk Ketiganya melihat sesamanya dengan wajah yang tegang Orang di samping, berwajah bidang yang bermargawang Segera saja mendorong atau bisa dikatakan mendobraknya dengan keras Pintu kayu yang cukup kuat pun terbelah akibat tenaga dalam keras yang keluar dari tangannya Seiring pintu dihancurkan, ketiganya dengan siaga menyolong masuk saja ke dalam Lantas dengan cepat, ketiganya melongo Dalam ruangan kosong melompong membuat mereka tidak percaya benar pada kasir di bawah tadi Tetapi ketika melihat jendela yang mengarah ke jalanan terbuka, ketiganya juga segera melihat keluar lewat jendela Terlihat dengan sekejap adanya dua bayangan yang meloncati atap dengan gerakan ringan tubuh hebat Kejar teriak Duhan Jing segera Kedua temannya segera mengikuti perkataan adik seperguruannya Dengan kera yang sama dan gaya melompat yang hampir mirip ketiganya mengejar Kejar-mengejar sepertinya terlihat sangatlah seru sekali Pengejaran sudah dilakukan sampai keluar kota dengan cepat ke arah timur Dalam waktu yang cukup lama, ketiganya sudah mengejar hebat Tetapi sepertinya kecepatan lawan di depan bukan kecepatan manusia umum Dan terlihat semakin terpisahnya mereka bertiga dengan buruan mereka yang terdiri dari dua orang di depan Sepertinya tiga orang itulah akan mencari masalah tutur Jeji kepada Yunying sambil Berpegangan tangan dan berlari hebat Sesekali mereka melompat dengan tenang saja ketika menjumpai batu-batu yang tinggi Kenapa tidak saja kita berhenti Dan tanyakan ada perihal apa Tanya Yunying dengan wajah yang agak heran Sepertinya ketiga orang di belakang pada awalnya tidak mengenal kita Tetapi setelah pulang, mereka kembali balik Mungkin juga ada permohonan kasus Atau ada hubungannya dengan kertas di balik baju Tanya Jeji kepada Yunying dengan heran Yunying mengangguk pelan sambil tersenyum Kita bisa saja lari Karena belum sama sekali kita kerahkan ke semua kemampuan kita Tetapi lawan yang mengejar tentu masih setidaknya satu tingkat di bawah kita berdua Betul, mereka mengejar dengan kecepatan maksimum mereka Toh, kita tidak terkejar Ayo, kita berhenti saja, tutur Jeji Selesai kata-kata Jeji dilepaskan Mereka mendarat dengan mudah dan menoleh ke belakang Tak lama kemudiannya, ketiganya juga telah sampai Mereka mendarat dengan mudah sekali seperti halnya Jeji dan Yunying Siapa anda sekalian tanya Jeji melihat ke arah ketiganya secara bergantian Ksia Jeji, pahlawan selatan kah disini tanya Wong melihat secara serius Jeji tersenyum mengangguk pelan Dan tentunya dia adalah Yuan Ksufan Tanya Jeji yang berada di sampingnya Yuan Ksufan Bukan dia bukan bermarga Yuan Tutur Jeji HMPH Wajahnya sama dengan yang dilukisan Jika bukan Yuan Ksufan Siapa lagi tanya Duan Jeng menatap lurus dan serius Aku adalah adik perempuannya Namaku Yunying Jawab Yunying dengan pandangan yang tajam pula Oh ya? Kalian berdua ada maksud apa di tali tanya Jeji yang terlihat cukup pintar Wajahnya tersenyum khas dan penuh pertanyaan Kita hanya jalan-jalan saja disini Tidak ada maksud lain tutur Jeji Tidak ada maksud lain? Menyelamatkan Meng Yang Chu yang kriminal negara kau bilang hanya jalan-jalan Tanya Wang yang sepertinya agak tidak sabaran Meng Yang Chu? Bukankah dia ada di penjara tali tanya Jeji yang agak heran Betul Semalam sebelum tengah malam Dia memang benar berada di sana Jawab Duan Jeng dengan Wajah kemerah-merahan Dia meloloskan diri Jadi kalian bertiga mencurigai kita berdua? Bukan begitu tanya Jeji sambil tersenyum Bukan mencurigai Lihatlah ini teriak Duan sambil melempar kertas gambaran tadinya ke arah Jeji dengan sikap yang agak marah Sepertinya Kaisar Tali benar bukan seorang pesilat yang gampang diremahkan siapa saja Dengan uluran tangan membentuk lemparan gulungan sepertinya mengandung tenaga dalam yang kuat Bahkan Jeji perlu beranjak satu langkah ke belakang mencari posisi untuk menangkap gulungan kertas Dan baru saja ditangkap Sepertinya energi membuyar terasa mengelilingi dan membuyar segera Jika pesilat biasa yang berusaha menangkap lukisan Sepertinya telah terpental dan dalam bahaya besar Tetapi Jeji menangkapnya dengan cukup tenang Dia membuka gulungan lukisan dengan wajah yang segera terkejut Jadi benar ada orang yang melihat kita berdua? Seorang Dayang Istana Mereka melihat Anda berdua bersama seorang tua yang dikenalinya Sedangkan tiga orang lainnya betul tidak dikenal olehnya sama sekali Sahut Duan Jing Wajar sekali kita berdua dicurigai kalau begitu Semalam tengah malam Kita berdua berada di penginapan saja tidak kemana-kemana Banyak orang yang bisa membuktikan alibi kita berdua Sahut Yunying dengan tersenyum Oh? Maksudmu orang-orang penginapan bisa membantu Anda berdua Meyakinkan alibi tanya Duan Jing mengerutkan dahinya Betul sekali, jawab Yunying Jeji memandang kelukisan saja Dia tidak menjawab apapun Ketika dia benar sedang melamun Tidak dirasakannya hawa kehadiran seseorang Tepat dari sebelah kanannya telah terlihat seseorang sedang berjalan pelan Hanya Yunying yang tahu bahwa adanya seorang sedang berjalan pelan tetapi ringan sekali Dia telah memandang ke arah orang itu Orang yang datang ini tertawa terbahak-bahak segera Jeji yang baru saja menyadari adanya orang Segera berpaling Dilihatnya sekilas kemudian telah membuat dirinya terkejut Orang yang datang memiliki tinggi lima kaki lebih saja Dan bisa dikatakan cukup pendek untuk orang daratan tengah Mungkin tingginya hanya sekitar tinggi orang tong yang umumnya Berpenampakan sangat berharisma dari wajah agung dan sangat tenang sekali Di kepala orang terhias sebuah kain layaknya seorang sastrawan mulia Tangannya sedang dikepalkan ke arah belakang punggung Di wajah terlihat kumis panjang dan jenggot yang pendek Jeji sangat mengenali orang tersebut Perdana Menteri Chao teriaknya dengan wajah seakan tidak percaya Orang pendek ini kemudian membungkuk hormat Wajah dan matanya sangat ramah Jeji segera membalas hormat orang tersebut Diakah Chao Bin yang namanya sangat termasyur itu Tanya Yunying berbisik kepada Jeji Jeji hanya memandang sebentar kemeta istrinya dan mengangguk pelan Sementara itu, ketiga orang di arah depan Jeji segera membungkuk memberi hormat Yang hebatnya, ketiganya segera menutur perkataan yang sama Guru Bukan main terkejut Jeji mendapati perkataan ketiga orang Dia melongo sambil memandang ketiganya Alkisah, Chao Bin adalah menteri yang telah mengabdi kepada tiga kaisar Kaisar Zhou Ahir, Cai Rong, Kaisar Song Tai Zhu, Zhao Kuang Yin Dan Song Tai Zhong, Zhao Kuang Yi sekarang Namanya memang sangatlah terkenal Tetapi sifat dan pembawaannya tidaklah seiring tingginya kemahsyuran namanya Dia bertindak sangatlah rendah hati setiap saat Tidak pernah menonjolkan dirinya meski dia adalah orang yang sangat pintar Dunia berani mengatakan bahwa kepintaran Chao Bin sudah tidak ada tandingannya lagi pada zaman itu Tahun kelima periodik Xiande pada masa akhir dinasti Zhou, Kaisar Sizong, Cai Rong, meminta Chao Bin untuk melakukan kunjungan ke negaraan kekerajaan Wuyue Wuyue mencoba memberinya banyak hadiah pada berbagai kesempatan Tetapi Chao Bin selalu menolak Saat perjalanan pulang, setelah naik ke kapal Wuyue tanpa sepengetahuan Chao Bin meninggalkan sejumlah besar emas, perak dan berbagai permata di atas kapal sebagai hadiah untuknya Setelah kembali ke istana, Chao Bin menyerahkan seluruh harta tersebut kepada istana Kaisar sangat tersentuh dengan sikapnya tersebut dan mengembalikan seluruh hadiah kepadanya Chao Bin tidak ada pilihan kecuali menerima penghargaan Kaisar Setelah menerima hadiah dari Kaisar, ia membagikan seluruhnya kepada kerabat dan kawan-kawannya Dalam peperangan menyatukan Sang, dia pernah ditugaskan untuk menguasai Su Ahir dan Teng Selatan Dan dalam peperangan yang berhasil gemilang, apalagi dalam Su Ahir Semua menteri dan jenderal yang ikut mengambil kekayaan kerajaan Su Ahir yang sangat makmur Kesemuanya pulang membawa emas, cita, giok dan segala kemewahan ke kampung halaman Tetapi lain halnya dengan Chao Bin seorang, dia pergi membawa pakaian dan buku-bukunya Dan dia pulang tanpa membawa lebih lagi barangnya daripada pakaian dan buku-bukunya Sang Taizu, Zhao Kuang Yin pernah menanyainya suatu saat Dahulu, ketika aku masih jenderal terbaik di Zhou Ahir Kenapa hanya Anda sendiri saja yang tidak pernah sekalipun mengunjungiku Sementara ke semua menteri dari pangkat atas ke bawah Tiada seorang pun yang tidak bertindak demikian seperti halnya Anda Kao Bin memberi hormat dengan sangat hikmat Lantas Daa menjawab Pada saat itu, aku adalah seorang menteri yang sangat dekat dengan Kaisar Zhao Dan aku juga sama dekatnya dengan Perdana Menterinya Saya memusatkan untuk memberi perhatian penuh terhadap tugas dan kewajiban Mana mungkin saat itu aku berani berteman dekat dengan Yang Mulia? Karena jawabannya yang sangat jujur Zhao Kuang Yin sangatlah menghormati Menterinya yang satu ini Setelah kejadian itu, baik Cao maupun Zhao memiliki hati dan ikatan batin yang sudah terikat satu sama lainnya Yang terakhir menolong Zhao Kuang Yin lolos dari maut beserta Xiajieji juga lah Cao Bin Budi Anda sungguh sedalam lautan Tidak mungkin aku tidak membalasnya seumur hidupku Tutur Jieji tiba-tiba kepada Cao Bin yang sedang menyapa murid-muridnya Cao melihat ke arah Jieji Dia tersenyum Tidak Hari itu kalian berdua cukup memiliki kemampuan untuk lari Lantas mengapa Anda menceritakan kembali hal masa lalu itu? Dengan adanya Anda, maka masalah menjadi sangat praktis Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah selamanya Jawab Jieji tersenyum Sayangnya Tuan Yuan harus menebus nyawanya sendiri Seumur hidup, inilah hal yang ku sesalkan saja Jawab Cao Bin sambil memandang langit Jieji cukup lama memandang ke depan saja Tatapannya Sayu Dia mengingat kembali dirinya dan kakak angkatnya yang sedang terkepung hebat di tembok kota Kaifeng Lalu bagaimana masalah kita tiba-tiba Duan Jeng menanyai Jieji Jieji telah sadar dari lamunannya kembali Dia melihat ke arah Duan sambil tersenyum hangat Anda ingin memakai kekerasan atau keru damai, aku siap melayani Cao Bin tertawa mendengar tuturan Jieji Dia menjawab dengan agung Sudah lama sekali, aku mendengar kehebatan tarung si Jieji Tetapi belum pernah sekalipun aku beradu dengannya Ilmu pemusnah raguah kabarnya tiada tandingan Adalah penyesalan seumur hidup bagi seorang pesilat tinggi Tidak pernah menjajalinya Kalau begitu, mohon maaf Tuan Cao Anda salah halamat kali ini sahut Jieji sambil tersenyum Metu Cao tiba-tiba melotot Dia melihat Jieji dengan heran Jika Anda hanya ingin bertarung melawan ilmu pemusnah raga Maka istri Kurla menjajali kemampuan Anda Tutur Jieji Cao Bin segera menoleh ke arah Yunying Dilihatnya dengan wajah yang seakan tidak percaya Seorang wanita cantik tetapi memiliki kemampuan dasyat Tanpa perlu waktu yang lama untuk berpikir Dia segera berkata Anda lah wanita bertopeng misterius itu Yang dalam pukul satu malam saja bisa mengacaukan setiap cabang partai Jieji Yunying menatapnya sambil tersenyum Lantas mengangguk pelan Kalau begitu, bagaimana kita mulai saja tanya Cao melihat ke arah Yunying Sementara itu, Yunying sudah bersiaga Kuda-kuda kedua kakinya terlihat menyamping sebentar Dia melangkah ke samping dua tindak untuk mencari posisi penyerangan Cao juga melakukan hal yang hampir sama Dia menatap dengan tatapan tajam setiap gerakan yang paling sederhana sekalipun Jieji sudah beranjak dari sana, dia mundur sekitar 30 kaki ke belakang untuk memberi jarak pertarungan Tetapi ketiga murid Cao Bin sepertinya juga ingin menjajali kemampuan pemuda berjuluk pahlawan selatan tersebut Mereka menatap tajam ke arah Jieji Sementara itu, Jieji tersenyum saja Dia sendiri juga membentuk kuda-kuda yang kelihatannya adalah bertahan Ketiga orang, Duanjing, Wong Xin, Jia San sudah membentuk kuda-kuda menyerang dari awal Tangan mereka terlihat membentuk jari untuk menyerang Jari telunjuk disiapkan mereka dekat wajah ketiganya Jieji menatap satu persatu dengan wajah yang cukup terkejut Sepertinya lawannya adalah pemakai jurus jari Tetapi yang jelas dia tahu bahwa kemampuan ketiganya tidak pernah terdengar di dunia persilatan Dan membuatnya sungguh merasa waswas Ksia Jieji menguasai ilmu jari dewi pemusnah dengan sangat baik Murid-muridku berhati-hatilah, tutur Cao Bin dari arah samping memperingatkan Ketiga muridnya terdengar menjawab pendek sering tak saja mendengar peringatan dari gurunya Jieji segera menyerang ke depan terlebih dahulu untuk membuka suasana pertarungan Dia tahu benar bahwa ketiga lawan di depannya bukan termasuk lawan yang enteng Oleh karena itu, dia telah siap merapalkan tapaknya Tapak segera dihantamkan cepat ke arah Wong Xin yang terlihat agak ke depan Wong sesaat menunjukkan jarinya ke telapak Jieji yang terbuka lebar Suara dentuman tenaga dalam segera terdengar sekali Wong terlihat di bawah angin segera, dia menyeret kaki ke belakang guna mengusir tenaga dalam yang masih terasa hebat menolaknya Sementara Wong telah memainkan jurus pertamanya, Jia San dan Duan Jing ikut menyerang serentak Gerakan awal keduanya adalah sama Jari Jia San segera dimainkan ke arah leher Jieji, sedangkan Duan Jing segera mengincar rusuk kanan Jieji yang terbuka Melihat keadaan yang cukup berbahaya, Jieji mengangkat sebelah kakinya ke arah luar Tujuannya tiada lain adalah menepis lengan Duan dari samping jang jarinya sedang menuju ke arah rusuknya Tindakan Jieji berhasil gemilang, jari Duan yang seharusnya mengarah ke rusuk, langsung menyerang ke tempat kosong Ketika Duan sempat terkejut, dia dihantam pada punggungnya oleh kaki Jieji yang belum turun dari udara Dalam pertarungan satu jurus, terlihat Duan telah tertolak mundur ke belakang dan mengalami luka dalam namun tidaklah parah sama sekali Tetapi bahaya tidak sampai di sini saja, sebab Jie sudah menyerang hampir mengenai sasaran Jari yang memiliki hawa penyerangan sangat kuat sudah menusuk ke arah leher pemuda, tetapi Dengan kenekatan, sepertinya pemuda juga melakukan totokan jari ke arah leher lawannya Sebenarnya, di dalam hati, Jie sudah merasa cukup senang karena meski lawannya sanggup mematahkan jurus kedua saudara seperguruan Namun hanya miliknya lah yang akan mencapai sasaran Tetapi melihat lawan melakukan gerakan jari menotok ke leher, jelas membuatnya sangat terkejut sesaat Dengan tanpa tawar menawar, Jie menahan gempuran jari Jieji dengan sebelah tangannya lagi sambil membentuk telapak Di sini, terlihat hal yang sangat aneh sekali Sebenarnya dilihat siapapun, semua tahu bahwa Jie sudah berhasil mengenai sasarannya melalui jari tangan kanannya Tetapi, entah apa yang sedang dilakukan oleh Jieji pada saat waktu yang sangat sempit, yang membuat serangan Jie justru tertarik ke belakang Jarinya mengenai ke arah kosong seiring dengan mundurnya dirinya Jie menarik kakinya ke belakang dan mundur beberapa puluh tindak Ternyata, serangan jari Jieji sudah mengenai tapak lawan terlebih dahulunya Sehingga tenaga dalam Jieji lebih dulu bekerja menolak daripada sampainya serangan Jie ke leher pemuda Ini adalah jurus pedang yang dirapalkan ke jari, sahut jia sambil tersenyum manis kepada Jieji Jieji mengangguk pelan Betul Jurus tadi adalah salah satu dari ratusan gerakan jurus kedua ilmu pedang surgawi membelah Ketiga lawannya kontan heran sesaat Semuanya tahu adanya jurus tersebut hanya dalam legenda, tetapi Jieji mempelajarinya dengan sangat baik Jika dilihat sesaat, semua orang berpikir bahwa Jieji mencari mati Dengan menelan bulat-bulat serangan lawan, dia hendak beradu nyawa Tetapi justru inilah keunikan jurus pedang tangan kiri yang tanpa tanding itu Lawan memiliki lengan yang tentunya berniat bertahan karena serangan dadakan Jadi mau tidak mau lawan yang sebenarnya unggul itu terdorong mundur Semua gerakan serta pelafalan dari jurus pedang surgawi membelah sebenarnya adalah trik hebat dalam pertarungan Jie tertawa terbahak-bahak melihat jurusnya malah sia-sia Dia berkata dengan puas Ilmu pedang yang dirapalkan jari Anda hebat sekali Jika tadinya aku tidak bertahan, maka seranganku pasti mengenai sasaran Dan setidaknya sekarang baik aku dan dirimu tidak bisa berdiri lagi Ilmu pedang yang memanfaatkan dan memaksakan naluri pesilat untuk bertahan memang luar biasa Betul Jika adalah seorang biasa, malah jurus demikian kelihatannya tidak berlaku Tutur Jieji sambil tersenyum memegang bibirnya Sementara Jieji berbicara, ketiga lawan di depannya saling melihat dan saling menganggukan kepalanya Ketiganya terlihat kembali bersiaga, kaki mereka sudah berkuda-kuda menyamping dan ketiganya terlihat sangat seragam merapal jari kanannya kembali Baru hendak mereka beranjak, keempat pendekar tersebut dihentikan oleh sebuah suara Langsung, keempat menoleh ke samping Sepertinya pertarungan Yunying dan Cao Bin sudah dimulai Setidaknya sudah belasan jurus mungkin berdua menjalaninya Suara tapak berlaga dan bertahan membuat keempat orang ini menghentikan pertarungan untuk sementara Yunying dan Cao Bin sudah bertarung sambil melayang di tebing yang terlihat curam Keduanya seakan sedang memanjat tebing sementara keempat telapak sepertinya saling bertahan maupun menyerang Pertarungan yang sangat bagus dan jarang sekali terlihat di dunia persilatan Kecepatan yang sesaat bagaikan kecepatan kilat yang menyambar Cao Bin adalah penguasa kungfu telapak dan entah jurus apa yang sebenarnya sedang diperagakannya Meski terlihat tidak asing, tetapi perubahan jurusnya mengundang decak kagum juga bagi siapapun yang melihatnya Sedangkan Yunying tidak melayaninya dengan tapak berantai dahulu Dia selalu menggunakan jurus dalam ilmu memindah semestanya yang terdiri dari 10 tingkatan itu Dengan berbekal penaga dalam yang tanpa tanding Sepertinya ilmu memindah semesta terlihat cukup unggul di atas kemampuan sebenarnya Cao Bin Pertarungan yang luar biasa mematikan teriak Duan melihat gerakan kedua orang tersebut Wanita itu sungguh sangat luar biasa Kemampuannya mungkin beberapa tingkat di atas kita Tutur Wong ke arah Jia dengan wajah yang serius Jia terlihat mengelus jenggotnya Dia mengangguk membenarkan pernyataan saudara seperguruannya Sedangkan Jia Ji melihat kedua petarung itu dengan senyuman manis Dia sangat yakin bahwa Yunying pasti sanggup mengalahkan Cao Bin dalam adu jurus tersebut Di satu kesempatan, kelihatan jurus Cao Bin semakin liar Medan pertarungan mereka telah berubah, yaitu di samping tebing yang terdiri dari rumput setinggi pinggang Yunying melayaninya dengan tetap serius tanpa banyak berpikir Di sini kelihatan bahwa wanita lebih sering bertahan dan memanfaatkan serangan balik Sudah ratusan jurus kemudian mereka melakoninya satu sama lain Tetapi tidak kelihatan bahwa kedua manusia ini lelah Lantas Jia Ji berpaling ke arah Duan, Jia dan Wong bertiga Ketiganya segera beradu pandang dengan Jia Ji Apa kita hanya melihatnya saja? Meski hanya satu jurus, tetapi tidak tentu jurus lainnya kita bakal kalah Sahut Wong yang terlihat kurang sabaran Jia Ji tersenyum Dia merapatkan kedua tapaknya ke dada Hawa pertarungannya segera muncul dasyat Duan, Wong dan Jia segera saja menarik kaki mereka bersamaan Ketiganya sangat kompak kelihatannya Dan langsung saja mereka dahulu melakukan penyerangan Jari dari sebelah tangan mereka semua ditunjukkan ke Jia Ji Ketiganya berniat menyerang tiga daerah berbahaya dari tubuh lawannya Jia menyerang ke arah leher Terlihat dia menunjukkan serangan ke leher lawan meski masih terpaut puluhan kaki Duan mengancang ke arah jantung lawan Sedangkan Wong ke arah rusuk kanan lawan Seperti ancang-ancang jurus ilmu jari dewi pemusnah Ketiganya menyerang serentak dan kali ini terlihat serangan mereka tentunya adalah serangannya jarak jauh Jia Ji dengan sabar merapatkan kedua tangannya Sampai ketika hawa jari lawan sudah keluar Terasa tiga buah pedang tak berwujud sedang menyerangnya Dan dengan sebuah teriakan pendek Tanah di sekeliling pemuda tak sebentar Hawa angin berdesir segera saja mengelilinginya mantap Serangan ketiga lawan memang sebenarnya adalah pas ketitik mematikan Jia Ji Tetapi sebelum menart ketiga pedang itu sampai Sepertinya daya tolak dari energi telah memancar sambil bergulung dengan sangat baik sekali Hasilnya, hawa jari pedang ketiganya berdesir mengikuti gelombang energi Jia Ji yang berputar Dengan berputarnya energi lawan, ternyata Jia Ji ikut gerakan putaran itu selama satu kali Lawan terkejut melihat serangan mereka kesemuanya betul gagal dalam satu kali hentakan tenaga dalam kuat Lebih lagi kesemuanya terkejut ketika Jia Ji sudah berputar penuh sekali Sebab seiring baliknya dirinya ke arah depan, kedua tapak juga sudah diarahkan ke depan Hawa bergulung tadinya, beserta energi lawan dibalikan bagaikan agak menggeliat Disusul oleh teriakan sekali Jia Ji, hawa energi meluber mengarah ke ketiga dengan waktu sesaat Melihat bahaya di depan mata, ketiganya segera beranjak mundur dengan sikap bertahan semampu mereka Jia Ji tidak pernah betul serius mengerahkan energinya, dia hanya mengeluarkan tidak sampai 1-2 kemampuan sesungguhnya Meski terlihat gelombangnya amat liar itu dikarekan kehebatan dari 18 telapak naga mendekam yang disempurnakannya tersebut Tanah di sekitar mundurnya mereka sempat terkelupas bagaikan tikus tanah raksasa yang sedang menggali Terlihat kemudiannya untuk membuyarkan energi Jia Ji sesaat tadinya cukup memakan tenaga dan waktu bagi ketiganya Sekarang jarak mereka sudah terpisah ratusan kaki, upaya mereka memang berhasil dengan sangat baik meski ketiganya terlihat bermandi keringat Jurus yang hebat sekali Belum pernah sekalipun ku dengar adanya jurus sedemikian, puji Duan Jing dari arah yang jauh sekali Jia Ji membalas memberi hormat Tetapi sepertinya dia tidak begitu tertarik omong, dia segera memalingkan wajahnya ke arah pertarungan Yunying dan Cao Bin Pertarungan keduanya seperti telah memasuki tingkat akhir Keduanya siaga benar sambil mengambil jarak puluhan kaki satu sama lainnya Sepertinya kedua orang di sini juga akan mengambil satu kali serangan saja Jia Ji yang melihat kondisi demikian, segera berkata kepada istri yang sangat disayanginya itu Jangan terlalu terburu-buru, ingatlah ini bukan pertarungan hidup mati Yunying menoleh sebentar ke arah Jia Ji, dia tersenyum manis dan mengangguk Cukup lama keduanya berpikir akan menyerang terlebih dahulu di sini Tetapi menyerang terlebih dahulu dalam jarak sedemikian jauh, memang bukanlah hal yang bagus Hanya pesilat handal yang sanggup berpikir ke sana, jika jarak penyerangan dekat maka yang menyerang sepertinya bakal lebih unggul Sedangkan jika jarak penyerangan cukup jauh, justru bagi penyerang malah akan lebih beresiko dari pihak yang bertahan Di sini, sepertinya Cao Bin malah lebih menguntungkan Maka Jia Ji memperingatkan istrinya dengan baik-baik Dia tahu bahwa ketika muridnya menguasai ilmu jari tak berwujud dalam penyerangan jarak jauh Tentu gurunya juga memiliki kemampuan yang sama, sedangkan Yunying justru tidak pernah menguasai jurus demikian Adapun serangan jarak jauh Yunying hanya berdasarkan gerakan tenaga dalamnya saja, jadi untuk menyerang jarak jauh memang terasa sangat jelek Yunying bukannya tidak tahu keadaan yang memberatkan dirinya, dia terlihat maju pelan-pelan ke depan Tetapi Cao Bin justru sebaliknya, dia mengamati seluruh titik tubuh mematikan lawannya sambil mengancangkan jarinya Kejar-mengejar ala kucing dan tikus terlihat cukup menegangkan di samping terlihat agak lucu Tetapi, dengan tiba-tiba sepertinya Cao Bin telah melihat lubang pertahanan lawan yang sesaat lemah Yaitu ketika Yunying sempat melangkah ke depan sambil menyamping Gerakan maju yang bergeser sedikit yang membuat sudut pandangnya agak tergeser segera dimanfaatkan oleh Cao Bin Cao Bin adalah seorang pesilat yang sangat teliti sekali Jika diubah ke Jieji sekalipun, dia tidak pernah tahu ada kasus sedemikian dalam gerakan menyerang Hawa jari yang padat tenaga dalam segera melaju kencang ke arah Yunying sesegera Yunying memang tahu bahwa langkahnya yang belum sempat menginjak tanah lantas sudah dimatikan oleh lawannya Dengan gerakan menyeret kaki, dia terlihat menarik nafas panjang sekali Jurus lawan memang tidaklah berwujud, lebih kuat sepuluh kali daripada jurus ketiga muridnya tadi Jieji yang melihat gerakan serangan demikian, kontan merasa cemas Sambil menarik kaki ke belakang, Yunying melingkarkan kedua telapaknya penuh ke depan Hawa jari lawan terasa berbelok dengan segera, dan gerakan kali ini dari Yunying memang sungguh sangat sempurna Setelah benar dirinya merasa sudah tidak dalam bahaya, Yunying merapalkan tapaknya maju ke depan Tetapi, dia segera dihalangi oleh seruan Jieji Berhentilah! Dia mengikuti perkataan Jieji dan sambil berjalan pelan, Yunying menuju kembali ke arah Jieji Jieji menatap ke arah Cao Bin Jurus jari Anda betul hebat Cao Bin yang terpaut cukup jauh merapatkan kedua tangannya dengan hormat Dia membungkuk sedikit Ternyata manusia dengan kemampuan nomor satu sejagat justru seorang wanita Yunying mengangguk pelan sambil tersenyum malu mendengar perkataan Cao Bin yang memuji kemampuannya Tidak! Kemampuan Anda juga sangatlah mengagumkan Boleh aku mengetahui, jurus jari Anda tadinya bernama apa? Tanya Jieji dengan sopan Sambil berjalan ke depan, Cao tersenyum Aku memberinya nama ilmu jari Dewa Selatan, Sahut Cao Bin Kalau begitu, Anda lah pencipta jurus yang sedemikian hebat ini Tanya Jieji terkejut sebentar Tidak juga! Dahulu, aku pernah melatih tiga landasan dari jurus jinggang Aku mendapat ide dari jurus jari jinggang yang sangat terkenal itu Sahut Cao Bin merendah Jieji mengangguk, dan terlihat menghela nafas sekali Lalu, jurus cuan yang demikian hebat tadinya sempat kulihat sebentar Anda juga menguasai tenaga dalam jinggang dengan sangat baik Tutur Cao Bin dengan wajah menyelidik Betul! Aku secara tidak sengaja mendapatkan ilmu tenaga dalam jinggang di Mongolia kuno Jawab Jieji sambil tersenyum Jadi legenda itu benar adanya Terlihat Cao berkata pendek sambil menghela nafas Kemudian, dia melirik kembali ke arah Jieji Dia kemudian bertanya kepadanya Lantas jurus telapak yang sanggup dengan mudahnya mengeliminasi jurus jari ketiga muridku 18 telapak naga mendekam milik tetua pei? Eh, sepertinya tidak mirip, terlihat jauh lebih bertenaga dan berbahaya sekali Tidak! Itu adalah jurus 18 telapak penakluk naga, sahut Yunying sambil tersenyum ke arah Jieji Senyuman khas yang terlihat rada mengejek 18 telapak penakluk naga 18 telapak penakluk naga Sungguh sebuah nama yang sangat bagus sekali, sahut Cao Bin dengan wajah yang cerah sekali Nama ini adalah pemberian istriku Maafkan dirinya yang suka menggoda dan bermain main Sebenarnya naga di sini yang kemaksud adalah ilmu pemusnah raga Jawab Jieji sambil merendah Betul! Sepertinya ilmu pemusnah raga betul bisa ditaklukan oleh jurusmu tadi Aku meneliti cukup lama bersama dengan kakak seperguruanku Sepertinya memang benar sekali bahwa tentu ada jurus yang sanggup menaklukannya Sahut Cao Bin sambil terlihat berpikir Kakak seperguruan dari Tuan Cao Boleh ku tahu siapa tanya Jieji yang terlihat cukup tertarik dengan segera Cao tersenyum kepada Jieji Dia tidak menyahutinya Saat tersebut, terdengar derap kaki kuda yang mendatangi medan yang menjadi ajang pertarung hebat sesaat itu Lantas kesemuanya menoleh saja Dari arah padang rumput yang luas tersebut kemudian sudah terlihat tiga orang berkuda Dan sebuah kuda yang sengaja ditarik dari arah belakang ketiganya Kesemuanya memakai seragam kerajaan dengan gagah terlihat memacukan kudanya cepat Cao Bin sudah beranjak dari tempatnya cukup cepat Dia tidak ingin para jenderal tersebut memacukan kudanya sampai ke depannya Lantas tidak lama, ketiga orang jenderal telah sampai Meski jarak cukup jauh, Jieji dan Yunying mendengar dengan baik sekali apa perkataan ketiga orang jenderal di sini Setelah sapa menyapa ala jenderal dengan perdana menteri Yang satunya yang terlihat berada di tengah mengatakan Perdana menteri Sekarang Jin sudah berhasil berserikat dengan kita Mereka berjanji akan menyerang Liao dari dalam Sedangkan kita bisa menyerang mereka dari luar Baiklah, aku akan kembali menemui yang mulia Sahut Cao Bin dengan pendek saja Para jenderal sudah menyiapkan kuda kosong yang sengaja diberikan untuk Cao Bin Cao memberi hormat sekali saja kepada Jieji dan Yunying Dia tidak sempat berkata apapun kemudiannya Pemberian hormat Cao memang betul dibalas baik oleh Jieji dan Yunying Sedangkan ketiga muridnya terlihat berlutut menyembah sekali Untuk memberi tanda pengantaran bagi guru mereka Apa ibu kota terjadi sesuatu tanya Yunying kepada Jieji? Tidak Sepertinya Cao Kuang Yi berserikat dengan bangsa Jin untuk menyingkirkan Liao Tutur Jieji sambil menghela nafas Kenapa? Tanya Yunying tiba-tiba Bangsa Jin dan bangsa Liao sebenarnya adalah bangsa nomaden dari utara Sifat kedua bangsa itu istimewa dan sama saja Jika Jin berhasil mengusir Liao, tentu imbalannya kadang justru lebih mahal Tutur Jieji sambil tersenyum tawar Betul juga Jika dengan usaha kita bangsa sang, mengusir Liao Tentu yang menikmati usaha kita adalah bangsa kita sendiri Tetapi jika yang mengusir Liao adalah Jin Maka kelangsungan negeri sang justru terasa berbahaya Jawab Yunying yang terlihat berpikir Kamu benar sekali, jawab Jieji pendek Duan Jing selaku kaisar dari tali segera beranjak mendekati Jieji dan Yunying Lantas dengan sopan dia berkata Memang benar sepertinya Anda berdua bukanlah pelaku penerobos penjara Aku sangat yakin dengan itu Tetapi Jieji memandangnya sambil tersenyum Dia lantas menjawab Kasus bobolnya penjara tali sudah meluas Sepertinya, mau tidak mau aku dan istriku yang menjadi tersangka sementara harus ditahan Begitu maksud yang mulia bukan? Duan Jing terkejut mendengar kata-kata Jieji Sepertinya Jieji memiliki lampu yang mampu menerangi hatinya dan membaca huruf demi huruf dalam hatinya dengan sangat baik sekali Bagaimana Anda tahu bahwa aku adalah kaisar tali tanya Duan kemudian dengan agak heran Jieji tertawa lebar mendengar pertanyaan Duan Jing tersebut Dia lantas berkata Ada lima hal dan sederhana saja Yang pertama Jika Anda bukan kaisar, maka kemungkinannya adalah seorang pejabat tinggi istana Yang kedua Aku mendengar bahwa kaisar tali berumur sekitar 30 tahunan dengan wajah yang bidang dan agung Ternyata ini benar sekali Yang ketiga Kedua teman Anda ini menghabiskan cukup banyak emas di restoran terkenal di tali Bayaran untuk minum mereka berdua memang di luar jangkauan orang biasa Kutebak bahwa keduanya adalah pejabat tinggi kerajaan Yang keempat Giyok dan rantai yang terkalung di leher yang mulia Sepertinya hanya keluarga kerajaan yang sanggup memilikinya Bukan begitu? Kelima Anda mengakuinya sendiri baru saja bukan? Duan Jing melihat Jieji seakan tidak percaya beberapa saat Lantas dia tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan meriah Orang mengatakan bahwa dalam kemampuan berpikir Ksia Jieji memang nomor satu selangit Jieji menerima pujian tersebut sambil menghormat dalam Lantas apa tujuan Anda berdua datang kemari? Sungguh aneh kalau dipikir waktu kejadiannya Tanya Kaisar Tali kepada Jieji Kebetulan, kita baru saja dari Persia menuju Yunan melalui India dengan kapal laut Sedangkan di sini, tujuanku memang selain transit memang ada hal lain Tetapi tiada hubungannya dengan mengyangcu Jawab Jieji dengan tenang Baik Aku mempercayai kalian berdua Tetapi, sahut yang mulia Kaisar Tali tersebut Baiklah, tutur Jieji yang sepertinya bisa mengerti dengan mudah isi hati Kaisar Tali ini Dia berbalik ke arah Yunying Tetapi Yunying sepertinya tidak puas Dia segera berkata kepada suaminya Mereka bukan tandingan kita berdua Untuk apa harus mengikuti mereka? Dan kamu juga sudah tahu bahwa siapa dalangnya bukan? Partai Jiuki lagi Partai Jiuki Terlihat Yunying memang sedang kesal Dia merasa bahwa yang menyamar mereka tentu adalah orang-orang Partai Jiuki Namun, Jieji segera mendiamkannya Dia menarik tangannya lembut untuk berjalan ke depan sambil tersenyum manis kepadanya Kurungan sementara istana Tali Kenapa kamu dengan mudah mengikutinya ke tempat? Dan mikian tanya Yunying segera ketika sipir penjara keluar Kita keluar pun semudah kita masuk Untuk apa dikhawatirkan tutur Jieji dengan tersenyum? Aoyo! Sini! Duduklah! Tutur Jieji sambil menunjuk ke jerami Tetapi Yunying sepertinya masih marah Dia tidak menyahuti Jieji Kembali Jieji berkata Aku tahu siapa dalangnya Meng memang sudah keluar dan bebas Tetapi lebih bagus kita di dalam Karena lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan di sini daripada di luar Yunying tertarik mendengar perkataan Jieji Dia segera mendekat Wajahnya yang tadi merah segera berubah menjadi agak penasaran Bagaimana mungkin? Haha! Betul tidak mungkin Tetapi dalam kasus yang kuterima itu Lebih bagus kita di dalam daripada di luar Perkembangan dunia luar semakin membingungkan Di dalam setidaknya hanya informasi penting saja yang kita terima Dengan begitu, otak akan lebih jernih Yunying mengangguk saja sambil tersenyum manis Seharusnya pencuri ulung juga ikut dengan kita di sini Keduanya duduk berdampingan sambil menikmati malam romantis Meski di kurungan alias penjara Cukup lama juga hingga sepertinya terdengar sebuah langkah pelan pada kurungan pelaku pidana di Istana Tali Langkah yang terasa kencang, menyapu udara secara pelan Segera dirasakan dua orang yang tadinya duduk berdekatan Keduanya dengan spontan berdiri meski tadinya telah tertidur cukup pulas Lantas pemuda segera berjalan pelan Senyum di bibirnya terlihat menungging Gerakan kaki orang yang bakal sampai tidak lama itu sudah diketahui baik oleh Jieji maupun Yunying Gerakan ringan tubuh tidak dangkal dari seorang yang jago mengendap-endap Siapa lagi kalau orang itu adalah pencuri ulung yang sangat terkenal Liji itu Kau datang juga akhirnya Terdengar Jieji tertawa cukup pelan sekali ketika melihat ke depan meski terhalang trali besi yang cukup kuat Benar adalah lihui orang tersebut Dia memandang Jieji sambil tersenyum Aku akan menolong kalian berdua keluar Jieji segera menggelengkan kepalanya Sambil tersenyum kembali, dia menyahuti pencuri ulung Kita berdua rela dikurung di sini Dan sepertinya kedatanganmu membawa sebuah informasi Eh, tidak Mungkin beberapa informasi Mari, silahkan masuk Dengan gerakan santai, terdengar Jieji menarik nafas sekali dan kedua tangannya telah digenggamkan di trali besi yang tebal Dan sekali tarikan, trali besi satu sisi itu akhirnya dipindahkan Jieji ke samping tembok Berat trali besi mungkin sudah ratusan kati, tetapi dengan mudah pemuda telah memindahkannya Lihui tidak terlalu heran lagi melihat hal semacam demikian Apalagi dia tahu pemuda di depannya adalah termasuk salah seorang pesilat nomor satu sejagat Lantas sambil tertawa aneh, dia melangkah ke dalam Dan Jieji segera mengembalikan trali besi kembali ke tempatnya semula Betul Aku membawa beberapa informasi yang kelihatannya sangatlah berharga untukmu Jawab Lihui ke arah Jieji dengan serius setelah beberapa lama diam Tunggulah tiga hari Sebuah pesan yang cukup aneh Dan sampai hari keempat ini belum kita pecahkan Tutur Yunying Bukan Bukan Teng San Tianhao Tunggulah tiga hari kemudian sahut Jieji yang kelihatan serius menatap istrinya Bukannya sama saja Yunying segera kelihatan tidak senang akan kata-kata Jieji Tidak Ini bukan menyuruh kita menunggu tiga hari Tetapi sepertinya ini adalah sebuah petunjuk aneh Jawab pemuda Sepertinya begitu Sambung Lihui Lantas dia kembali berkata Mengenai siapa penolong Meng Yang Chu dari penjara Sepertinya sudah kamu ketahui orangnya Lantas apa benar ada hubungan Meng Yang Lolos dari penjara adalah tiga hari? Tidak Sepertinya bukan begitu Kata-kata tunggu tiga hari kemudian bisa saja banyak sekali Kemungkinannya Mungkin Meng Yang Lolos dari penjara pada hari ketiga adalah kebetulan saja Jawab Yunying yang ikut berpikir masalah yang benar kelihatan rumit ini Jieji hanya diam, dia memejamkan matanya beberapa lama Dia mendengar setiap tuturan kedua wanita ini dengan matuh tertutup yang sangat serius sekali Meng Yang Chu, Teng San Tian Hao benar sebuah hal yang membingungkan Apa benar? Keduanya ada hubungannya? Pusing memikirkannya Yunying terakhir menggumam dengan Wajah yang penuh gerutuan Tetapi mendengar kata-kata Yunying Sepertinya ada orang yang tersentak kaget Pemudalah yang tiba-tiba membuka matanya terkejut Kau coba ulangi lagi kata-katamu Meng Yang Chu, Teng San Tian Hao Yunying mengulangnya bahkan sampai ketiga kali Jieji terlihat serius, sambil berdiri dan menatap tanah dia berkata-kata secara pelan Meng Yang Chu Sien mimpi matahari muncul Seharusnya kata-kata Chu biasanya diikuti dengan Sien yaitu Chu Sien yang berarti muncul keluar Dalam kata matahari, yang biasanya diartikan sebagai matahari terbit Teng San Tian Hao Yunying tunggulah tiga hari kemudian Digabung dan diurutkan secara terbalik bisa menjadi Hao Sien Tien Chiu, San Yang, Teng Meng Ketika Jieji selesai bergumam, alangkah terkejutnya baik Yunying maupun Li Hui Mendengar dia mengurutkan kata-perkata yang sepertinya tidak berarti banyak Namun, mereka terkejut karena pemikiran Jieji yang bisa menjadi berbalik begitu Kata Hao Sien sama dengan belakangan muncul Tien Chiu sama dengan langit keluar San Yang sama dengan tiga matahari Teng Meng sama dengan menanti mimpi Tetapi kata-kata barusan sepertinya malah makin membingungkan Sahut Yunying Betul Memang sepertinya mempunyai arti tersendiri Tetapi malah makin rumit Jika dibalikan Jawab Li Hui Jieji menghela nafas panjang sekali Dia menatap langit sambil berkecewa Salah ku Terlalu yakin Jieji menyahut sesuatu sambil tersenyum hambar Jadi kamu sudah tahu maksudnya tanya Yunying dengan terkejut sekali Jieji menggulengkan kepalanya Dia tidak menjawab Tetapi dia melihat ke arah Li Hui Sambil menanyainya Apa informasi yang kamu dapatkan sehingga tengah malam seperti demikian baru datang? Li Hui tersenyum sebentar Lantas dia berkata Telah empat hari aku mencari informasi di tali Sepertinya cukup banyak hal juga yang telah ku ketahui Aku tahu ada beberapa hal yang bisa membuatmu cukup terkejut jika mendengarnya Jieji mengangguk perlahan mendengar perkataan Li Hui Lantas Li Hui kembali bercerita Banyak penduduk yang cukup tua mengetahui bahwa Duan Jing atau Kaisar Tali sekarang bukanlah seorang Kaisar Yang asli Apakah kamu mengetahuinya tanya Li Hui? Jieji terkejut sebentar Begitu pula Yunying Mereka baru saja mengenal Duan Jing dari pertarungan tadi sore Sekarang mendengar perkataan Li Hui Keduanya bertanya-tanya kepadanya Li Hui sambil tersenyum Melanjutkan ceritanya Duan Jing adalah keponakan dari Kaisar Tali terdahulu Duan Siping Duan Siping mempunyai seorang putra saja Putra satu-satunya ini ku dengar adalah anak pungut sebab Kaisar Duan Siping tidak mempunyai seorang anak laki-laki Putranya sangat menyukai hal yang berbau misteri Seorang jago silat hebat Tetapi tidak pernah mau mengurus pemerintahan Kerjanya hanya keluar jalan-jalan saja dan tidak pernah peduli akan urusan pemerintahan sama sekalipun Beberapa orang yang tinggal cukup lama di Tali mengatakan bahwa kematian Duan Siping adalah akibatlah putranya sendiri Duan Siping meninggal karena kecewa akan putranya yang satu ini Sebentar Ada yang tahu siapa namanya tanya Jieji spontan Li Hui menggelengkan kepalanya Sedangkan Yunying mulai mengejek suaminya ini Sepertinya putra mahkota Tali terdahulu sangat mirip seseorang Jieji memandangnya sesaat Kemudian dia ia menghela nafas Yunying terkejut melihat tingkah Jieji Dia tidak menyangka bahwa ejekannya benar tepat di hati pemuda Apalagi kata-kata terakhir dari Li Hui tadinya yang mengatakan bahwa Duan Siping, Seng Kaisar meninggal kecewa karena putranya Dengan begitu, jelas bahwa sebenarnya Yunying sangat tidak enak hati Sebab tanpa sengaja sebenarnya He Katsuka Oda dan istrinya juga tewas akibat putranya sendiri Sebenarnya Yunying mengejek putra mahkota tersebut karena dirasa memiliki sifat yang tiada jauh berbeda dengan Jieji Apalagi dia menyukai misteri kehidupan serta silat yang tinggi Tetapi kesalahpahaman sebentar seperti demikian tentu tidaklah berakibat panjang Yunying memang menundukan kepalanya, wajahnya terlihat sangat cemberut sukar dilukiskan Tetapi dengan segera Jieji berkata Memang orang itu mirip denganku Tetapi kata-katamu memang benar beralasan, aku tidak menyalahkanmu Yunying ingin menyahut, tetapi Jieji segera tersenyum pelan kepadanya Dia segera memalingkan wajahnya ke Li Hui Li segera melanjutkan apa yang harus diceritakannya Beberapa tahun setelahnya, sepertinya Tha Li semakin suram Duan Siping meninggal dan kerajaan Tha Li tidaklah diurus siapapun Korupsi mulai merajarlah, kejahatan semakin tinggi hingga Munculnya keponakan Duan Siping, Duan Jing yang mengontrol pemerintahan, sahut Jieji Sebahagian betul jawab Li Hui sambil tersenyum Lantas dia melanjutkan Putra Mahkota sempat pulang, dia menyerahkan kuasanya kepada Duan Jing secara penuh Lantas di malam pertama dia kembali, saat itu juga dia telah menghilang hingga sekarang Tidak pernah lagi ditemukan jejaknya sampai kini Ini sudah terjadi hampir 10 tahun yang lalu Dengan begitu, Putra Mahkota kemungkinan besar masih hidup Umurnya mungkin sekarang tahun 1940-an Lalu kenapa kamu menceritakannya tanya Jieji yang terlihat heran Li Hui tertawa sebentar, kemudian dia melanjutkan Putra Mahkota Tha Li sangat tinggi silatnya Meski tidak ada orang yang menyatakan seberapa hebatnya ia Tetapi dia menguasai ilmu jari tanpa wujud yang sangat hebat Jieji terkejut dan segera melihat ke arah Yun Jing Jangan-jangan yang menyerang kita di Kuil Zha Ufu adalah Putra Mahkota Tha Li Kalau itu, mungkin masih susah ditebak Tetapi, apa kamu tahu bahwa ketika kita bertiga menyamar sebagai kakek dan nenek? Orang yang menyerang kita sebenarnya adalah seorang wanita Tanya Li Hui kepada Jieji Seorang wanita Bagaimana mungkin tanya Yun Jing yang heran? Aku sudah menebaknya dari awal Postur tubuhnya kecil Dan dari gerakannya yang terlihat sebentar Hampir bisa kupastikan adalah seorang wanita Lantas apa kamu mengenal wanita itu? Tanya Jieji Li Hui mengangguk pelan Wanita itu tiada lain adalah seorang wanita yang cukup berpengaruh di kerajaan Tha Li ini Dengan begitu, sudah pasti adalah seorang putri Duan Siping Jieji menjawabnya Li Hui tersenyum manis Lantas dan melanjutkan kembali Sejak berada di Chengdu, aku pernah mendengar sastrawan memuji kecantikan tiga bidadari di dunia Yang pertama adalah orang yang berdiri di sini bersama kita Yun Jing terlihat malu mendengar kata-kata Li Hui Tetapi dia tersenyum segera Jika Kak Su Fan masih hidup, dia tentu masuk ke dalamnya bukan? Li Hui tersenyum mendengar perkataan Polos Yun Jing Yang kedua, tentu putri Konguryo, concu yang terkenal itu Dan yang ketiga, adalah putrinan Andaritali Putrinan Andaritali? Aku pernah mendengarnya Tetapi tidak pernah ku ketahui bahwa dia seorang ahli silat Sahut Jieji Li Hui mengangguk Dengan wajah serius sekali kemudian dia melanjutkan Betul Jarang sekali ada informasi seperti demikian Tetapi informasi yang paling sulit adalah hubungan antara putra mahkota Tali terdahulu dengan putrinan Andaritali Ada kabar burung menyebutkan bahwa putra mahkotalah orang yang mengajari silat kepada putrinan Andaritali Jieji terkejut mendengar perkataan Li Hui Jika saja yang mencegat kita betul adalah putrinan Andaritali Lantas seberapa hebatnya putra mahkota Tali itu? Yun Jing yang mendengar kata-kata Jieji yang beralasan juga terkejut Sesaat, dia pandang keluka gores di punggung tangannya yang sudah halus sekali beberapa saat Hawa jari pedang yang sangat hebat menyerangnya saat itu Dia memang berhasil membelokan kekuatan sakti tiada berwujud itu Tetapi jika saja lawannya menyerang secara cepat berturut-turut Maka nyawa sendiri betul jadi taruhannya Nah, sekarang akan ku ceritakan hubungan Meng Yang Chu dengan putra mahkota Tali itu Tutur Li Hui sambil tersenyum Meng Yang Chu memang sangat menyukai ilmu silat Dia pernah berteman baik dengan putra mahkota Tali Tetapi dengan alasan yang tidak begitu jelas Sepertinya Meng Yang Chu tiba-tiba bermusuhan dengannya Tiada yang tahu apa yang terjadi Tetapi Meng sendiri menyatakan bahwa ada sesuatu benda miliknya yang telah dicuri oleh putra mahkota Tali Gosip mengenai hal ini Tidak susah didengar dari pihak awam di kota ini Buku kitab tingkat 9 dari tapak Buddha Rulai Mungkin itu maksudnya, sahut Jiyeji Tetapi, tidak tampak bahwa putra mahkota sangat menginginkannya bukan? Jika tidak, tidaklah Mungkin dia menambul racun pemusnah raga di buku, sahut Yunying Jiyeji menampitnya Aku rasa, yang menambul racun bukanlah putra mahkota Lihui tersenyum Betul Batas kuil Zufu sepertinya adalah batas yang dibuat oleh Meng Yang Chu Dia menginginkan putra mahkota yang mengambil kitab itu Dan membuatnya teracun tewas seketika Begitu maksudmu? Jiyeji tersenyum penuh arti Putra mahkota itu, siapapun dia Adalah orang yang baik hati Jadi, dia menghalangi kita untuk masuk saat itu Karena jika kita mengambil buku maka kita akan tewas Tetapi anehnya kenapa dia tidak melenyapkannya saja Tanya Yunying Melenyapkan? Bagaimana jika buku itu adalah ditulis oleh seseorang yang dihormatinya Sangat tanya Jiyeji Yunying dan Lihui mengasah otak untuk berpikir Sesaat, Lih duluan terkejut Wajahnya terlihat terang Kamu juga tidak pernah ingin melenyapkannya bukan? Jadi dari awal kamu sudah tahu bahwa putra mahkota dan putrinan anlah kedua orang yang serius menjaga peninggalan seseorang yang sangat berharga? Betul Tetapi, tentunya Aku tidak pernah tahu siapa yang menjaganya Putra mahkota maupun putrinan an tidak pernah tahu hal sedemikian saat kita bertiga hampir sampai di kuil Zufu Melihat ada tiga orang tua Ryot berkungfu tinggi ingin masuk ke kuil Zufu Maka mereka berupaya menghalangi Jika kedua orang itu tahu bahwa kita bertiga adalah orang yang menyamar kakek dan nenek Maka kemungkinan besar mereka tidak menghalangi Sahut Jiyeji Betul Rupanya begitu tutur Li Hui sambil tertawa Yunying menanyai Jiyeji setelah suasana agak reda Apa maksud dari delapan huruf yang kamu boka itu? Jiyeji melihat istrinya sambil tersenyum Tunggulah beberapa lama lagi, aku akan menceritakannya Yunying dan Li Hui agak penasaran mendengar perkataan Jiyeji terakhir ini, tetapi keduanya tidak berani menanyainya Sebenarnya pesan aneh yang tadi diceritakan mereka semua Meng Yang Chiu Sien, Teng San Tian Hao dimaksudkan bahwa Meng Yang Chiu ini bukanlah orang aslinya, melainkan orang yang menyamar sebagai dia Seperti yang dikatakan oleh Jiyeji secara terbalik tadinya, Hao Sien sama dengan belakangan muncul, Tian Chiu sama dengan langit keluar, San Yang sama dengan tiga matahari, Teng Meng sama dengan menanti mimpi Jika dari kalimat di atas dikeluarkan nama Meng Yang Chiu, maka jadinya menjadi Hao, Sien, Tian, San, Teng belakangan, Muncul, Langit, Tiga, Menanti Tetapi dari kalimat di atas jelas sekali bagi Jiyeji bahwa kata Hao bisa dibaca sebagai Kera, Sien selain kata Muncul juga bisa diartikan Dewa Kata Tian tidak diubah yang diartikan sebagai Langit San selain kata tiga, juga bisa diartikan sebagai Gunung Dan Teng yang artinya Menanti Jika diurutkan semuanya maka menjadi Hao Sien Tien San Teng Kera Dewa Langit Gunung Menanti Ada seseorang di lubuk hati Jiyeji yang diketahui benar bahwa orang ini dijuluki sebagai Kera Dewa Langit Gunung Teng Maka daripada itu, Jiyeji cukup menyesal tidak memperhatikan kasus Meng Yang Chiu lebih serius Sepertinya memang kasus Meng Yang Chiu bukanlah kasus sembarang gampang saja Tetapi, ada sesuatu di sini yang ada kaitan dengan seluruh puisinya Seng Puisi Dewa Penulis informasi serta kode rumit ini tentu tujuannya bukan untuk membongkar identitas Meng Yang Chiu saja Hal inilah yang terakhir membuat Jiyeji sangat menyesal seumur hidupnya ketika sudah mengetahuinya Perhatikan kembali kata-kata Meng Yang Chiu Sien, Teng San Tien Hau Sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana dari pesan tersebut Pembawa pesan memberi Tojieji dengan benar bahwa sebenarnya hal yang paling utama tidak terletak pada Meng Yang Chiu Dengan mengangkat kembali kata Meng Chiu, Teng, Tien Maka yang tertinggal hanyalah Yang Sien San Hau Jika dianalogikan dan disusun per huruf maka bisa diartikan 4 hari kemudian yang pergi ke alam mimpi 4 hari lagi karena Hau Tien artinya besok, dan Santeng sama dengan penantian 3 hari Tidak perlu lagi dijelaskan mengenai alam mimpi, tetapi sayangnya Jiyeji tidak pernah menyadarinya Di persimpangan daerah Sizhawan, dekat dengan kota Zitong Tepat di sebuah perbukitan selatan, terlihat dua orang pemuda sedang berjaga satu sama lainnya Sepertinya daerah ini sudah menjadi daerah pembantaian secara besar-besaran Mayat cukup banyak bergelimpangan, jumlahnya mungkin hampir mencapai 100 orang jika dilihat Langit yang mendung ketika itu sudah malam, tetapi suara pertarungan sengit terdengar luar biasanya Sudah lebih dari beberapa jam pertarungan berlangsung dengan sangat gencarnya Dua orang pemuda melawan musuh yang jumlahnya cukup banyak Kemampuan mereka berdua memang sudah tertinggi di jagad sekarang Meski keduanya mengalami keletihan sangat, namun semangat mereka tetap masih berkobar dengan hebatnya Maju serintak teriak seseorang yang masih duduk di atas kudanya Wajahnya sengaja terlihat ditutupi topeng aneh dan bercadar Di samping orang ini, terlihat seorang pemuda berpakaian serba putih Di tangannya terpegang kipas, dan dengan tenang dia mengawas tajam ke arah dua orang yang diserang tersebut Kita harus turun tangan Anak buah seperti mereka kurang berguna menghadapi dua orang ini Sahup pemakai topeng kepada pemuda berpakaian serba putih Tunggu dulu Jumlah kita masih banyak sekali Semuanya rata-rata menguasai tapak Buddha Rulai hingga tingkat ke-6 Meski harus dikorbankan, sangat pantas sekali Karena kita mendapat ikan yang sangat besar di sini Jawa pemuda berpakaian serba putih dengan dingin Orang yang duduk di atas kuda tidak menjawab apa-apa, melainkan dia hanya melihat saja ke depan Pertarungan yang tidak adil tersebut sudah berlangsung selama 7 jam sebenarnya Ketika kedua pemuda yang berkuda melewati daerah tersebut, mereka telah disergap hebat oleh beberapa pesilat yang tangguh Kemudian makin lama, jumlah mereka semakin banyak dan bertambah Hingga kedatangan kedua orang aneh tersebut, waktu sudah malam sekali Tetapi dasarnya, orang yang dikeroyok hanyalah dua orang Meski setangguh apapun, sepertinya keadaan sulit sudah menanti dengan sangat serius Pengeroyok makin gencar dan girang menyaksikan lawannya sudah mulai terdesak Pendekar Yuan Sebaiknya kamu pergi dahulu Baliklah ke Yunnan secepatnya Sahut seorang pemuda yang berkumis serta jenggot tipis di suatu kesempatan Dia tiada lain adalah Zhao Kuang Yin Tidak, Anda saja yang pergi Aku masih sanggup menahan mereka ke semua, jawab pemuda berbadan kokoh dan berwajah agung Dia adalah ketua Kaibang, Yuan Ji Ilung Keduanya bermandik ringat dengan hebat Nafas mereka terdengar sudah ngengosan Jumlah mereka masih cukup banyak Jika terus bertambah, niscaya kita berdua akan tewas di sini Anda pergi dahulu pendekar Yuan, kabarilah adik keduaku Minta dia berhati-hati sangat Zhao Kuang Yin hanya bisa mengatakan sampai di sini Sebab lima orang dari empat arah serangan sudah datang untuk menyergapnya kembali Keduanya bertarung sangat serius, meski konsentrasi kadang terpecah Tetapi keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu berjuang hingga titik darah penghabisan Sepertinya aku duluanlah yang turun tangan, sahut seorang yang bercadar di samping pemuda berpakaian putih Dia kelihatan tidak begitu sabar lagi akan menyerang Tanpa menghiraukan jawaban dari temannya, segera dia melompat pesat untuk menyerang Kecepatan lompatan orang ini sungguh sangatlah dasyat Hanya beberapa orang saja yang memiliki ilmu ringan tubuh sehebat demikian dijagat sebenarnya Dia turun bagaikan kapas, 20 kaki di depan Zhao maupun Yuan Seiring turunnya orang, lantas dia membuka topeng aneh serta cadar yang menghiasi mukanya Zhao dan Yuan yang sepertinya mendapat waktu istirahat sejenak Kemudian terkejut berbareng melihat orang di depan mereka berdua Mereka berdua tahu bahwa si topeng lah orang yang memerintah mereka ke semuanya Namun, mengenai wajahnya tentu membuat keduanya terkejut dan terlihat saling melihat satu sama lainnya Ternyata Raja Yelu dari Liao berada di sini, tutur Zhao sambil tersenyum Orang ini tiada lain benar adalah Yelu Ksian, si singa dari utara Dia tidak begitu berubah penampilannya sejak terlihat di tembok kota Beiting beberapa tahun lalu Tetapi dari sinar matanya, kedua tahu bahwa lawan di depan tidaklah gampang Ditambah seorang pemuda memakai kipas yang cukup dikenali mereka berdua Serta didengkotnya yang jumlahnya masih sekitar 30 orang sekarang Zhao Kuang Yin Serahkanlah nyawamu teriak Yelu Ksian tanpa banyak berbasa basi lagi Dia ingin segera menyelesaikan pertarungan demikian Tetapi tentunya, dia duluan memerintahkan anak buahnya menyerang terlebih dahulu Tujuannya adalah tentu seperti biasanya, mencari kesempatan di saat paling bagus Yelu tahu sekali bahwa Zhao Kuang Yin adalah pesilat yang sangat tinggi kemampuannya Sekarang Zhao sudah sekelas Yuel Yangsu pada beberapa tahun yang lalu Di sampingnya malah terlihat Yuan Jielung, ketua Kaibang yang sangat gagah dan termasyur ini Tentu dia berpikir akan mencari keuntungan saja di saat yang sempit Zhao Yang sudah mendapat kesempatan sangat bagus untuk beristirahat barang sejenak Tentu cukup bergembira Dengan tarikan nafas panjang dan membuyarkan energi tadinya Dia menghimpun kembali energi baru melalui tapak Kali ini dia duluan menyerang Melihat kepesatan tubuh Zhao ke depan, Yuan juga mengikutinya Penyerang yang masih kurang berpengalaman Tentu terkejut melihat Zhao maupun Yuan yang duluan memulai penyerangan Sebenarnya sejak beberapa jam lalu, dari mulai awal hingga akhir Zhao maupun Yuan hanya terlihat bertahan akibat serangan mendadak Sekarang keduanya telah beranjak untuk menyerang Tapak Dewa Lao memang bukanlah ilmu tapak omong kosong Kekuatan, kecepatan dan ketenangan bersatu di dalamnya Dengan cepat, sudah mengambil tiga orang korban yang berdiri terdepan Kesemuanya terpental dan tewas akibat satu tarikan nafas tenaga dalam Zhao Kuang Yin Yuan Jilung juga sama lihainya Dia memainkan tapak yang sangat keras dan tangguh terlihat Ye Luksian dari tadi hanya mengincar seorang saja Dia melihat semua pergerakan Zhao Kuang Yin Meski sangat maksimal daerah pertahanannya Tetapi bagaimanapun setiap gerakan pasti mempunyai kelemahannya Di satu kesempatan, dengan segera Ye Luksian terbang ke arah Zhao Kuang Yin Untuk menyerangnya secara mendadak Zhao sebenarnya sudah tahu benar bahwa alasan Ye Luksian tidak menyerang Tentu akan mencari lubang pertahanan yang terbuka akibat serangan Dengan cepat pula, Zhao mengimbangi jurus tapak yang datang kepadanya dengan pesat Dengan sebelah tangan dan setengah membungkuk Zhao melayani tapak Ye Luksian Sungguh keras sepertinya benturan tapak kedua senior dunia persilatan ini Zhao memiliki kelemahan yang terbuka cukup lebar Untuk menarik nafas melayani Ye Luksian pun dia tidak memiliki kesempatan lagi Akibatnya, dia terdorong mundur pesat ke belakang Ketika benar telah berhenti pergerakannya, dia merasakan muak dan memuntahkan darah segar cukup banyak Ye Luksian main licik dengan sangat pandai Tetapi meski hanya 1-2 tarikan nafas Zhao Kuang Yin pun membuatnya terpental cukup jauh Di bibirnya juga terlihat darah mengalir perlahan Ye Lu memang terluka dalam, tetapi dibanding Zhao Kuang Yin Maka lukanya tidak seberapa Yuan Ye Luksian terkejut Dia menarik diri dari para penyerang dan menghampiri Zhao Kuang Yin yang dalam posisi jongkok Anda tidak apa-apa tanya Yuan yang terkejut melihat kondisi Zhao Sambil berbisik pelan, Zhao menyahutinya Ada racun di telapak kanannya tadi Beberapa organ dalam tubuhku sudah terluka dalam Yuan Ye Luksian terkejut Dia memalingkan wajah ke arah Ye Luksian dengan marah Di mana obat penawar? Tidak disangka Raja Utara yang terkenal pemberani itu tiada lebih dari seorang licik rendahan Ye Luksian tersenyum sini sekali melihat sikap Yuan yang terkejut itu Dia menggelengkan kepalanya Menang secara licik adalah taktik dalam pertarungan Tetapi sungguh ku salut Zhao Kuang Yin Tidak tewas akibat benturan tapak pemusnah raga tingkat ketiga ku ditambah cincin berisi jarum beracun Zhao tidak menyahutinya Dia diam sambil menatap tanah Nafasnya tetap teratur setiap saatnya Ini menandakan meski racun sudah berkumpul menyerang organ dalamnya Tetapi untuk mencapai titik kematian masihlah terlalu jauh Tali, keesokan paginya Kurungan yang betul mirip penjara tidaklah bersinar terang Sebab selain sebuah lubang angin, maka tiada tempat lagi di mana cahaya matahari bisa masuk Jieji sudah bangun sejak tadinya, dia tidak tertidur lelap Sementara itu Yunying yang di sampingnya, terlihat baru saja bangun Dia melihat ke arah Jieji yang duduk menatap dinding Kamu tidak bisa tidur, tanya Yunying kepadanya Jieji berbalik, dia tersenyum sebentar Tidak Dari semalam aku tidak tidur Kenapa? Bukankah tiada kasus lagi? Kamu sudah mengerti dari arti perkataan pesan itu? Kalau begitu, kita sudah bisa keluar bagaimana tanya Yunying yang kelihatan tidak senang Akan tempat demikian Jieji mengangguk saja, dia tidak menjawab beberapa lama Sampai dia mendengar adanya suara kerkan pintu besi di bagian atas Sepertinya ada seseorang yang sedang berjalan pelan menuruni tangga beton Dari gerak langkah, Jieji tahu bahwa orang ini pasti seorang wanita Gaya berjalannya lembut menerpa angin, gerakannya tidak berat juga tidak ringan Namun, sepertinya gerakan orang mantap ke depan Pemuda dan istrinya tahu bahwa orang demikian adalah seorang berilmu tinggi yang sedang menyembunyikan tenaga dalamnya Kau tidak perlu berbasah basi, Jieji kemudian bertutur sambil tertawa Orang ini meski masih peluhan kaki, Jieji sudah tahu bahwa orang yang datang bukanlah lihui, pencuri ulung itu Adalah memang seseorang benar sampai ke sana Tetapi dia tidak bisa dilihat sebagai seorang wanita ataupun laki-laki Yang datang tiada lain adalah seorang berpakaian emas dan menutup wajahnya dengan cadar keemasan Jieji dan Yunying terkejut sebentar, tetapi kemudian keduanya sudah bisa mengendalikan diri mereka Putri Nanan Selamat pagi, sahut Jieji sambil memberi hormat pendek kepadanya Orang yang disahut, diam saja Dia menatap ke depan dengan serius Kedua bola matanya terlihat melotot sebentar melihat ke arah Jieji dan Yunying bergantian Suasana hening berlangsung cukup lama, sampai orang tersebut tertawa sebentar Suaranya betul adalah suara seorang wanita, seorang wanita muda Kau sudah tahu siapa diriku tanya wanita ini Pembicaraan semalam diriku dengan lihui serta istriku sudah kamu dengar semuanya bukan tanya Jieji berbalik Wanita ini cukup terkejut mendengar kata-kata Jieji Sedangkan Yunying menatap Jieji dengan cukup heran Dia tahu mana mungkin semalam ada yang mendengar pembicaraan mereka Sungguh sangat aneh jika dipikir Dan jikapun ada yang mendengarnya, maka tentu Yunying pasti tahu sebab ketika si orang pergi, pasti dirasakannya Sungguh detektif hebat, jawab wanita bercadar Jieji menggeleng dan tersenyum Tidak bukankah kamu sendiri yang mengakuinya barusan? Hektometer Berarti benar aku terjebak akal bulus sederhanamu saja Aku tidak yakin bahwa kamu bisa tahu semalam aku bersembunyi mendengar apa kata-kata dan omongan kalian Sahut wanita bercadar Hanya dua peluang saja di mana kita-kita pesilat tidak mengetahui bahwa kamu mencuri Tidengar, tutur Jieji sambil tersenyum manis ke arah wanita bercadar Wanita bercadar tersentak sebentar Dia terlihat tertarik dari kedua bola matanya yang terlihat terang binar Oh ya? Coba kamu katakan Sambil tetap tersenyum, pemuda memberikan penjelasannya Pertama, ada alat tertentu di ruangan ini Misalnya adalah sebuah pipa yang dirancang secara panjang Oleh karena itu, di tempat yang jaraknya satuli sekalipun dapat didengar Biasanya alat tersebut dipasang di kurungan badan intelijen Tujuannya tentu sederhana Mengetahui pembicaraan dari para tersangka yang tidak menyadari bahwa dia sedang dicuri dengar Kedua, orang yang mendengarnya jelas mempunyai kemampuan luar biasa dan jauh di atas orang yang mencuri dengar Mendengar perkataan Jieji sampai di sini, wanita bercadar itu tertawa keras sekali Sepertinya dia terlihat sangat bergembira Cukup lama suara wanita muda ini kemudian baru meredah Engkau betul mirip seseorang Wanita itu berkata sambil berlalu Dia meninggalkan Yunying yang masih terbengong Sementara Jieji tetap tersenyum saja Mengapa wanita ini datang kemari? Tanya Yunying setelah orang bercadar telah beranjak Dia ingin meminta kita pergi Jawab Jieji pendek Lalu anehnya, kenapa dia tidak mengatakan sendiri kepada mutanya Yunying kembali Tidak seberapa aneh Ada dua pertanyaan juga di dalam hatiku Pertanyaan pertama memang gampang dijawab Tidak perlu diberitahu pun Dia merasa aku sudah mengetahui arti tersembunyi pesan yang kita dapat Yang kedua betul masih mengganjal dalam hatiku hingga sekarang Jawab Jieji sambil membuka trali besi dengan mudahnya Dia melangkah keluar seakan tidak terjadi apa-apa Dilihatnya, ternyata penjaga kurungan Sementara kesemuanya terlihat sedang tertidur pulas Sepertinya wanita tadi tidak berada di pihak lawan Sahut Yunying sambil tersenyum Jieji tidak menjawab pertanyaan istrinya lagi Dia hanya mengangguk pelan terus melangkah keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!